Intro Pererak Silatu Rahmi, MUI Balangan terima kunjungan MUI Kapuas Dinas Sosial P3APMD Balangan serahkan bantuan peralatan dapur umum dan tambahan alat kerja Pamerkan produk unggulan Desa Balida gelar Gebiar Desa Kedua Lomba Azan yang membaca surah pendek sambut pergantian tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jumpa Pemirsa Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim media center pemerintah Kabupaten Balangan Selama beberapa waktu terakhir Bersama saya Awliya berikut penerbangan selengkapnya Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Balangan Kiai Haji Ahmad Yusuf menerima kunjungan ketua MUI Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Kiai Haji Nurani Sarji beserta unsur pengurus lainnya bertempat di Pondok Pesantren Al-Hasaniyah layat selasa 27 Desember 2022 Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Balangan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Balangan Kiai Haji Ahmad Yusuf menerima kunjungan ketua MUI Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Kiai Haji Nurani Sarji beserta unsur pengurus lainnya Bertempat di Pondok Pesantren Al-Hasaniyah layat Paringin Selasa 27 Desember 2022 Pada penerimaan kunjungan MUI Kabupaten Kapuas tersebut Hadir pula Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persendian Kabupaten Balangan Muhammad Nor Camat Paringin Selatan Reni Yudhis Tesiya Dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Balangan Supriyadi Ketua MUI Kapuas Kiai Haji Nurani Sarji menyampaikan bahwa kunjungannya ke Balangan Berkenaan dengan tugas MUI Salah satunya untuk menguatkan persatuan dan kesatuan umat Islam Saya datang ke Balangan Yang pertama adalah merekatkan silaturahim Yang antara MUI Kapuas dengan MUI Balangan Yang sudah terjalin dua tahun yang lalu Nah tentu akan memberikan sesuatu yang lebih besar lagi ke depan Dengan adik silaturahim ini Kita saling menyampaikan pengalaman-pengalaman Bagaimana perukaran-perukaran yang dilakukan di dua kabupaten ini Ternyata program yang dilakukan banyak kesamaannya Oleh karena itu Tentu saja kami pada hari ini Romongan dari Masjid Ulama Indonesia Menyampaikan terima kasih Kepada pimpinan pengurus MUI Kabupaten Malangan Yang menerima kami Sebanyak 35 orang Ini dengan suasana yang penuh Kekeluargaan dan bahagia Yang mudah-mudahan pertuan ini Akan membawa suasana yang lebih akrab lagi Sama-sama membangun Membangun bangsa, negara, dan daerah kita masing-masing Pada kesempatan ini Kiai Haji Nurani Sarji juga menyampaikan Terima kasih kepada pihak ponpes alasannya Yang sudah menyambut kedatangan rompongan Pengurus MUI Kapuas Sementara itu Ketua MUI Balangan Kiai Haji Ahmad Yusuf juga mengucapkan Rasa syukur dan terima kasih Atas kunjungan pengurus MUI Kapuas Kiai Haji Ahmad Yusuf menambahkan Selain mempererat jalinan silaturahmi Pertemuan ini sekaligus sebagai sarana Bertukar informasi yang nantinya dapat diadopsi Dan dilaksanakan di masing-masing kabupaten Kami sangat bergembira dan bersyukur Karena kami bisa Tukar pikiran Tukar informasi Yang nantinya mungkin bisa diadopsi Atau dilaksanakan di Kabupaten Balangan Jadi dari Pemaparan Ketua Majelis Ulama Kabupaten Kapuas Kayaknya ada Kesamaan Program-program kita di Kabupaten Balangan Dan ke depan paling-paling kita masing-masing Saling tukar informasi secara intens Antara Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Balangan Agar bisa ke depannya Sama-sama bisa maju Demi untuk membina umat Khususnya umat Islam di Kalimantan Selatan Dan di Kalimantan Tengah Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Bela Kirarendra dan Juru Kamera M. Fadli Rahman melaporkan Untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Terima kasih telah menonton! Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Menyerahkan bantuan perlengkapan dapur umum Penanggulangan bencana untuk setiap kecamatan Dan tambahan alat kerja kepada alumni klien panti rehabilitasi sosial Bertumpat di halaman kantor Bupati Balangan Rabu 28 Desember 2022 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinas Sos P3APMD Kabupaten Balangan Menyerahkan bantuan perlengkapan dapur umum penanggulangan bencana Untuk setiap kecamatan Dan tambahan alat kerja pada alumni klien panti rehabilitasi sosial Bertempat di halaman kantor Bupati Balangan Paringin Selatan Rabu 28 Desember 2022 Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kepala Dinsos P3APMD Balangan Urainur Iskandar Hadir pula pada kegiatan ini para camat sekebupaten Balangan Serta sejumlah pejabat lainnya Kepala Dinsos P3APMD Balangan Urainur Iskandar Menyampaikan kegiatan ini adalah tindak lanjut arahan Bupati Balangan Yakni membantu peralatan dapur umum di setiap kecamatan Untuk posko penanganan bencana Ini kita melihat pengalaman kita beberapa tahun yang lalu Khususnya satu tahun yang lalu Dimana ada kor bencana alam banjir yang cukup besar Di Kepala Dinsos P3APMD Balangan tahun 2021 lah misalnya Nah itu pengalaman kita pada waktu itu untuk menyiapkan Terutama penyiapan dapur umum Kita agak kewalahan karena sebaran bencana alam banjirnya cukup merata Sedangkan kita di Dinas Sosial Dapur umum kita cuma dua Satu yang besar, satu yang kecil Jadi tidak bisa untuk menjangkau semua titik Banjir, korban banjir Oleh karena itu tahun ini Kita adakan atau pengadaan peralatan dapur umum di setiap kecamatan Nah jadi setiap kecamatan ada dua tengah dan satu set perlengkapan dapur umum Kita harapkan Artinya setiap kecamatan punya posko induk dapur umum Artinya tidak sangat tergantung lagi dengan kabupaten Nah di samping dapur umum yang menjadi suadaya masyarakat Nah jadi diharapkan dengan peralatan dapur umum di setiap kecamatan ini Lebih memudahkan kita dalam penyiapan makanan siap cari Untuk korban bencana alam Mungkin bencana sosial Kemudian terkait peralatan alat kerja bagi alumni klien panti rehabilitasi sosial Urainur Iskandar mengatakan bahwa bantuan ini untuk masyarakat kurang mampu yang telah menjalankan usahanya setelah melalui program pelatihan dan program biasiswa sekolah Program rehabilitasi sosial ini Ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu yang masuk ke dalam DTKS Nah Alhamdulillah untuk Kabupaten Balangan Setiap tahun Rata-rata kuotanya terbanyak dari Kabupaten Balangan Saingan kita Kabupaten Tabalong Bisa terbanyak adalah nomor dua Ini bantuannya ada dua macam Ada dua program Pertama program pelatihan Keterampilan untuk jangka waktu enam bulan Itu satu tahun ada dua kali Dua angkatan Untuk remaja dan wanita Nah Alhamdulillah tahun 2022 kita mendapatkan remaja itu ada 26 wanita 20 Yang bantuannya untuk kegiatan pelatihan selama enam bulan itu Memerlukan biaya kurang lebih 45 juta per orang Jadi kalau ada 46 kita tahun 2022 kurang lebih 2 miliar sekian Kita mendapatkan bantuan manfaat untuk masyarakat Kemudian yang kedua ada program biasiswa sekolah Nah untuk mengganti itu bantuan Biasiswa sekolah Baik SD, SMP, SMA Yang besarnya 100 juta per orang per tahun Nah kalau SD berarti 6 tahun ya SMP 3 tahun, SMA 3 tahun Nah Alhamdulillah untuk tahun 2022 SMA ada 1 SMP 3 dan SMA 3 orang Nah ini mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat untuk masyarakat barangnya Ada pun tambahan alat kerja yang diserahkan diantaranya adalah Peralatan barbershop Peralatan mesin jahit Dan peralatan alat usaha perbaikan mesin pendingin Sementara itu camat paring selatan Reni Yudhis Tesia juga menyampaikan Peralatan dapur umum ini sangat membantu Dalam membangun posko induk di kecamatan apabila ada bencana Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Tentang peralatan untuk dapur umum di kecamatan Memang ini sangat membantu sekali Yang mana untuk dapur umum ini Ini bisa kami gunakan untuk membuat posko dapur umum sendiri di kecamatan Ini mengingat juga pengalaman tahun lalu Kebetulan pas untuk kecamatan kami itu ada beberapa desa Yang memang saat itu untuk banjir itu hampir 100% Dan ibaratnya untuk pembuatan dapur umum itu Ada di beberapa titik di desa Tapi karena saking banyaknya keperluan dari masyarakat yang terkena banjir Untuk makanan siap saji Kami mengambil inisiatif untuk membuat dapur umum sendiri Tapi dengan barang-barang dan perlengkapan membawa sendiri pegawainya dari rumah Tapi Alhamdulillah setelah tahun ini dapat bantuan perlengkapan dari Dinas Sosial Ini secara langsung ini mempermudah nantinya kami dalam pembuatan titik posko dapur umum Terutama untuk posko induk di kecamatan Dan Alhamdulillah juga untuk logistiknya ada drop dari BPBD juga biasanya di setiap bulannya Jadi untuk perlengkapannya sudah siap di kecamatan Begitu pula nanti dengan logistiknya Dan insya Allah kami dari kecamatan juga Kalau misalnya ada terjadi musibah Sanya seperti banjir Itu kami bisa segera mengatasi dengan cepat Dengan pembuatan dapur umum untuk makanan cepat saji Abdul Halim dan Jurkamera Muhammad Padli Rahman melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Pemerintah Desa Balida kecamatan Paringin menyelenggarakan gebiar desa kedua Di wisata pasar budaya racah Mampulang Dengan memamerkan berbagai produk unggulan desa yang diikuti 21 desa dan kelurahan Kamis 29 Desember 2022 Pemerintah Desa Balida kecamatan Paringin menyelenggarakan gebiar desa kedua di wisata pasar budaya racah Mampulang Dengan memamerkan berbagai produk unggulan desa yang diikuti 21 desa dan kelurahan Kamis 29 Desember 2022 Selain pameran produk unggulan desa berbagai pertunjukan seni dan budaya juga ditapilkan Seperti musik panting, kuda gepang, madihin, kuntau, serta lomba permainan tradisional bagasing, badaku, dan batung kau yang diselenggarakan selama satu hari Gebiar desa kedua dibuka oleh asisten bidang perekonomian dan pembangunan setda balangan Rodi Rahmadinor Yang dalam sambutannya mengapresiasi pemerintah desa Balida atas keaktifannya dalam menggali dan mengelola potensi desa Rodi Rahmadinor juga mengharapkan adanya kegiatan ini mampu mengangkat wisata dan potensi desa di balangan ke kancah nasional bahkan internasional Sementara itu saat ditemui usai pembukaan kegiatan, Kepala Desa Balida Sahridin menyampaikan terima kasih kepada Pemkap Balangan dan PT Adaro Indonesia Atas bimbingannya kepada desa-desa dalam mengembangkan dan mengelola potensi desa Tujuannya untuk mempromosikan, untuk menampilkan berbagai produk unggulan yang ada di desa masing-masing Agar kiranya bisa ditampilkan disini dan mudah-mudahan dengan adanya ini Jadi produk OMKM maupun produk unggulan di desa itu nanti bisa dibina oleh perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah ring satu itu Baik itu nantinya bukan hanya dari PT Adaro Indonesia Tetapi juga bisa nanti dibina oleh perusahaan yang ada PT SIS, PT Buma, PT Balangan Call yang ada di Kabupaten Balangan Nah ini merupakan tempatnya di wisata ini juga ini salah satu kesiapan dari tempat ini Karena ini juga merupakan ada sudah stand-stand yang ada disediakan untuk pergelaran yang regulir itu pasar budaya Recah Mampulang Pada kesempatan ini Zahridin juga mengharapkan perusahaan dan desa selalu berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi masyarakat pedesaan di wilayah Kabupaten Balangan Bela Kira Rendra dan Juru Kamera Abdul Halim melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Berkuat Keimanan dalam menyambut pergantian tahun pemerintah desa Jungkal kecamatan Lampihong mengadakan lomba azan dan lomba membaca surah pendek Al-Quran di kantor desa Jungkal Sabtu 31 Desember 2022 Dengan berakhirnya berita tersebut maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini Saya Aulia mewakili seginap tim yang bertugas pamit undur diri Terima kasih atas segala perhatiannya sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkuat Keimanan dalam menyambut pergantian tahun, pemerintah desa Jungkal kecamatan Lampihong mengadakan lomba azan dan lomba membaca surah pendek Al-Quran Bertempat di kantor desa Jungkal Sabtu 31 Desember 2022 Lomba diikuti peserta yang terdiri dari anak-anak berumur belasan tahun Dengan tujuan supaya anak-anak lebih gemar membaca Al-Quran maupun melakukan azan Warga terlihat sangat antusias menonton kegiatan ini apalagi diadakan di saat malam pergantian tahun Sehingga selain menambah keimanan juga menambah kesejukan hati bagi menyaksikannya Kepala desa Jungkal, Sahmadi mengungkapkan bahwa kegiatan lomba tersebut adalah inisiatif dari warga dalam rangka menyambut tahun baru 2023 Jadi kegiatan kita pada malam hari ini sebenarnya ini adalah pertama dulu inisiatif dari kawan-kawan di Pembes, Tepang Marna Desa Dalam rangka menyambut tahun baru 2023 Jadi di sejungkal, di sejak kami mengadakan acara selain menyambut acara tahun baru Juga mengadakan acara kegiatan seperti lomba ajan, ajan subuh, lomba menghafal Al-Quran Di antaranya adalah surah-surah pendek dan juga membaca surah tulul bakarah dari ayat 1 sampai ayat 5 Sahmadi juga mengharapkan anak-anak akan termotivasi lagi untuk gemar membaca dan belajar Al-Quran Sehingga kehidupan sehari-hari berorientasi kepada Al-Quran Selain itu, Sahmadi juga meminta kepada para guru mengaji di desa untuk lebih selektif memberikan pemahaman tentang Al-Quran kepada anak-anak M. Andre Maulana melaporkan untuk Mediasenter Pemerintah Kabupaten Balangan Barangan sayang, sungai nang panjang Harus melintang, di bumi sanggam Peringin langkah, jadi pusara Harus melintang, di bentuk merah